selanjutnya yang ketiga kita bahas mengenai kapasitor dalam rangkaian AC dalam rangkaian harus bolak-balik kita gambarkan dulu simbol dari kapasitor nah ini simbolnya kapasitor kita bahas mengenai simbol dari kapasitor terus dirangkaikan dengan generator bolak-balik kecepatan V, C ini kapasitor maka bentuk diagram fasornya ini untuk I harus listriknya dan ini untuk tegangan kapasitornya untuk fasor kemudian bentuk bentuk gelombang sinusoidalnya kalau kita lihat T terhadap tegangannya ternyata arus listrik itu mendahului jadi arus listriknya mendahului kalau kita gambar yang ini untuk tegangannya nah ini untuk tegangan V, C kemudian untuk arus listriknya dia mendahului nah gitu ya mendahului 90 derajat mendahului 90 derajat nah ini untuk I nya ya kalau ini V sehingga berlaku ya untuk V sama dengan V kapasitor itu sama dengan V maksimum sin omega T untuk arus listriknya I sama dengan I maksimum sin omega T plus V per 2 karena arus listriknya mendahului mendahului 90 derajat jadi poin pentingnya untuk sinusoidal ini yang pertama adalah I arusnya itu mendahului mendahului V, C jadi mendahului V, C ini 90 derajat atau kita bisa buat trik cara menghafalnya disini bisa kita tulis C itu untuk khusus C arus lebih cepat jadi arusnya lebih cepat 90 derajat dari tegangan awalan C inilah yang kita gunakan untuk menghafalnya jadi C jadi arus itu lebih cepat 90 derajat dari tegangan untuk pola dari rangkaian kapasitor yang terangkai pada generator arus bolak-balik selamat menikmati selamat menikmati